Waktunya kita bahas teknologi baru Dan mungkin sebagian dari kalian Tahu kalau ini bukan teknologi baru lagi sebenarnya Cuman ada inovasinya Kenalin ini adalah robot vakum Dan pastinya kalian udah gak asing sama barang yang ada di depan sini Karena berfungsi untuk membersihkan rumah atau ruangan kita Cuman bedanya kalau yang dulu Biasanya robot vakum itu ya Kalau ngebersihin kurang bersih Bias ada debu-debu yang masih ketinggalan Atau mungkin juga gak bisa ngepel Dan kali ini kita bakal bahas beberapa inovasi di robot vakum Yaitu Avaro Laser ini Pertama kita perlu tahu dulu apa alat ini Ini adalah robot vakum yang bertugas untuk menyapu dan ngepel secara otomatis Dan apa itu Avaro Laser? Supaya kita lebih punya brand trust Kita juga perlu tahu apa merek ini Jadi Avaro adalah sebuah brand yang dikembangkan oleh PT Intex Surya Abadi Untuk memenuhi permintaan kebutuhan pasar Indonesia Yang berhubungan dengan produk IoT dan robotik IoT, IoT, IoT ya Jadi IoT itu kepanjangan dari Internet of Things Yang emang lagi hits atau lagi seru aja gue dibahas Karena berhubungan dengan segala aspek kehidupan kita sehari-hari Dan gak hanya melulu soal digital kayak smartphone, laptop, ataupun PC Tapi menariknya kita bisa hubungkan dengan bahkan kegiatan menyapu Membersihkan lantai, membersihkan rumah, matikan lampu Atau hal-hal ringan lainnya Yang kita lakukan sehari-hari secara rutin Tapi dengan bantuan teknologi ataupun internet Secara konsep gak gitu juga sih Bukan sapu yang didigitalisasi Enggak Cuman robot ini atau alat ini Berfungsi untuk menggantikan tugas kita Dan intinya mempermudah tugas kita Untuk membersihkan lantai di ruangan rumah kita Ya elah bang gitu doang Beli alat kayak gini gak rugi emang sama harganya Weh kita coba bahas dulu ya dalam paket pembeliannya Supaya kita bisa nimbang rugi atau enggak kalau kita beli alat kayak gini Yang pertama kita dapetin bulu-bulu sapu yang bisa muter Dan kita bisa pasang di bagian bawahnya Dan tentu fungsi dari bulu-bulu yang muter kayak gini Berfungsi untuk mengarahkan kotoran yang di depan dari vacuum cleaner ini Masuk ke bagian suction partnya Atau penyedotnya Jadi kotoran bakalan disimpan dalam tangki kayak gini Dan kita tinggal buang dan bersihkan Waktu si robot vacuum ini selesai melakukan tugasnya Terus kita juga dapetin charging dock kayak gini Untuk bikin vacuum robot ini pulang secara otomatis Waktu dayanya atau baterainya udah mulai melemah Jadi bakalan bisa kita balikkan secara otomatis Dengan memencet tombol ini Ataupun kalau udah low battery dia bakalan pulang secara otomatis Dengan syarat Charging dock ini ditaruh di tempat yang mudah ditemukan Maksudnya nggak terlalu ada rintangannya kayak gunung rapi Yang penting di tembok aja deket dengan port charging kita Terus kalau udah pertanyaan kang sapu gitu doang disebut robot bang Nah kenapa alat ini disebut robot Karena alat ini udah bisa lakuin tugasnya untuk bersihkan lantai ruangan kita secara otomatis Jadi di bagian sini tuh dibekali dengan sensor Supaya nggak jatuh Misal ada lantai yang lebih tinggi dari lantai yang lainnya Terus sensor ini juga bakalan bikin robot vacuum ini menentukan arahnya Jadi kalau kepentok barang atau dinding atau kaki kita Robot vacuum ini bakalan berubah arah secara otomatis Terus robot vacuum ini punya dua roda penggerak di bagian bawah sini Dan kayak ada pairnya gitu Dia bakalan secara otomatis mati kalau kita angkat Kemudian di bagian depan sini ada roda yang omnidireksional Atau bergerak ke arah yang bebas gitu Jadi kalau misalkan robot vacuum ini kepentok Itu dia bakalan langsung berubah arah Dengan fitur yang bisa bikin robot ini bergerak secara otomatis kemana aja Kita bisa dapetin beberapa keuntungan Kayak bisa tentukan zona mana yang mau kita bersihkan Misal cuma ruang tamu aja Terus kamar tidur aja Terus bisa juga kita terapkan mapping dengan ukuran 1,6 x 1,6 meter Jadi bakalan berpindah secara otomatis sesuai lokasi yang kita pin Terus kita juga bisa terapkan zona larangan Misal yang mau kita bersihkan dengan vacuum robot ini hanya ruang tamu aja Nggak ruangan kita pribadi Misalkan karena banyak tisunya Karena habis buat Ya pokoknya serba otomatis lah Tapi kalau ada pertanyaan Emang semager apa sih bang orang harus beli alat kayak gini Supaya nggak nyapu atau nggak ngepel gitu Beda ya Menurut saya robot vacuum ini dibuat untuk memudahkan pekerjaan kita Misalnya kita itu orangnya belum nikah Ataupun menikah dengan orang yang sibuk juga Jadi kita harus menunggu hari libur untuk bersih-bersih rumah Dan atau pilihan kedua kita bisa menyewa hasil rumah tangga dengan memberi gaji bulanan Cuman kalau kita beli alat ini Kita cukup beli dan kita bisa dapetin manfaatnya sampai jangka waktu yang panjang juga Karena untuk robot vacuum ini bisa membersihkan rumah kita 24-7 atau setiap hari Dan dalam waktu 2 jam kita bisa manfaatin robot ini untuk nyapu Ataupun ngepel dengan kapasitas baterainya yang cukup yaitu 3000 mAh Cuman sayangnya untuk nge-testnya masih lumayan lama Yaitu 6,5 jam Dari 0 ke 100 Cuman karena ini bukan device yang terus-menerus kita gunakan Kayak smartphone, PC, atau laptop kita Jadi menurut saya 6,5 jam nggak terlalu kerasa Setelah kita pakai 2 jam Secara otomatis dia bakalan pulang sendiri ke charging docksnya kayak gini Dan kita bisa biarkan dia mengisi baterai sampai penuh Untuk besok bisa kita gunakan lagi untuk membersihkan lantai Ataupun ngepel lantai ruangan kita Pasti dari kalian ada yang punya pengalaman waktu pakai robot vacuum kayak gini Dan nemuin beberapa kemungkinan Yaitu yang pertama robot ini nggak bisa membersihkan di ujung-ujung tembok Atau ruangan yang punya sudut sempit Terus kemungkinan yang kedua robot vacuum kesulitan untuk membersihkan ruangan yang banyak kabelnya Dan memang benar sih Untuk robot vacuum ini harus kita tempatkan di ruangan yang benar-benar nggak ada alat-alat yang mengganggu kinerja dari robot vacuum ini Sebenarnya cara kejadiannya juga sama sih Waktu kita bersihkan atau sapu-sapu rumah atau ruangan kita Ya pastinya kita secara otomatis membersihkan dulu Kayak kabel yang berserah kan kita tetap rapi dulu baru kita sapu Sebenarnya berklo kayak gitu emang natural Dan harusnya kita juga bisa terapkan menggunakan robot ini meskipun udah secara otomatis Jadi kita harus pinggirkan dulu kabelnya baru kita pakai robot ini Kemudian kemungkinan yang ketiga robot vacuum ini nggak bisa bersihkan debu yang ada di pojokan ruangan Kita cobain untuk hasilnya kurang lebih kayak gini Palingnya itu aja sih untuk beberapa kemungkinan yang nggak bisa dilakukan oleh robot vacuum ini Tapi selebihnya ya Dengan beberapa keuntungan kayak gini Yang pertama bisa bersihkan secara otomatis Jadi kita tinggal duduk manis langsung robot ini bisa melakukan tugasnya secara maksimal Kemudian yang kedua kita bisa jadwalin secara otomatis 24x7 dengan aplikasi Avaro yang kita bisa download di Play Store ataupun di App Store Kemudian yang ketiga untuk kapasitas baterainya 3000 mAh bisa bersihkan sampai 2 jam dengan luas 120 meter persegi Itu untuk rumah itu cukup banget ya Cukup besar dengan luasan 120 meter persegi Kemudian yang keempat waktu pengisiannya ya 400 menit atau 6,5 jam Dan cuma itu aja sih kekurangannya menurut saya Karena selebihnya robot vacuum ini kebukti mampu mengbersihkan ruangan kita cukup baik Kalau buat kita yang agak males gitu Jadi kesimpulannya Avaro Laser ini merupakan robot vacuum yang bisa kita andalkan untuk bersihkan debu-debu di ruangan kita Dengan luasan 120 meter persegi cukup besar Dan selain itu kita juga bisa manfaatin beberapa inovasinya Kayak mapping ruangan mana yang mau kita bersihkan Terus kita bisa pin location juga Misalkan ada tengah ruangan kita itu ada mejanya Kita bisa set untuk vacuum robot ini bersihkan sekitar mejanya aja Enggak di atas meja ataupun di bawah mejanya juga bisa Dan selebihnya juga kita bisa ngepel dengan robot vacuum ini Menurut saya 2 hal penting ini bisa dilakukan oleh robot vacuum ini Dan pastinya bisa bikin ruangnya kita lebih bersih Dan gak perlu capek-capek ngeluarin tenaga ekstra di hari libur kita Dan untuk harganya Rp 2.999.000 Rp 3 jutaan Tapi seenggaknya worth it lah Untuk dapetin alat otomatis kayak gini Dan seperti biasa buat kalian yang tertarik Langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi Dan segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa like video ini jika suka Dicita aja kalau orang suka dan support terus jika di video yang terhasil subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye